Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Meira Disini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Topoki Bagian kedua dari buku ini Karya Beksehi Kali ini saya akan melanjutkan membacakan Bab ke-13 dari buku ini Yaitu Minggu 25 Yang berjudul Supaya mereka bisa melihat Bagian diriku yang bercahaya Aku, selamat pagi dok Psikiater Pagi, bagaimana kabar anda? Aku, sejujurnya sekarang sudah tidak banyak yang ingin saya sampaikan Psikiater Wah, itu berita bagus Aku Ya, alasan depresi saya terlihat jelas sekarang Sepertinya memang tidak ada depresi tanpa penyebab Sekarang pun saya merasa tertekan Tapi saya mencoba untuk mengekspresikan perasaan saya secara konkret Mengikuti saran anda Setelah saya memikirkan alasannya hari ini Saya sadar bahwa saya sudah berhasil menjaga aktivitas berolahraga seminggu tiga kali Akan tetapi ternyata saya tidak menjaga pola makan saya Jadi saya terus merasa lapar Karena itu saya merasa depresi kali ini disebabkan oleh stres akibat lapar yang terus menerus dan tenggat naskah yang ketat Lalu akhir-akhir ini saya benar-benar banyak tidur Tetapi kualitas tidur saya kurang bagus Malam hari saya selalu terbangun mengigau Saya tidak ingat apa yang sudah saya katakan saat terbangun Makanya saya mencoba merekam igawan saya Ternyata setengah isi igawan saya adalah saran untuk teman saya Dan setengahnya lagi sulit untuk dimengerti Yang jelas saya banyak tidur Baik siang maupun malam Psikiater Penelitian tentang nafsu makan yang terbaru menunjukkan Bahwa nafsu makan bisa naik hanya dengan banyak tidur Aku Hanya dengan banyak tidur Bukankah hasil penelitian awal menunjukkan bahwa tidak tidur membuat gemuk Psikiater Tidak Bukan karena tidak tidur Tapi karena Kualitas tidur yang tidak bagus Penelitian menunjukkan peningkatan kuantitas tidur RIM Tidur RIM atau Rapid Eye Movement Yaitu kondisi tidur yang ditandai dengan gerakan cepat dan acak dari mata Bisa merusak keseimbangan hormon yang menekan nafsu makan Akibatnya nafsu makan meningkat Dalam situasi sekarang pasti Anda sulit memuaskan nafsu makan yang meningkat Pola makan Anda tidak bagus dan Anda harus menyelesaikan naskah Rutinitas Anda belakangan ini lebih banyak memberikan tekanan dibandingkan kesenangan Saat rasa lapar yang timbul karena emosi itu muncul Anda jadi tidak bisa menghindari keinginan untuk sekedar membahagiakan perut Aku Ah begitu ya Maka hanya celana jeans yang ukurannya sudah pas jadi ketat lagi Psikiater Sudah ketat lagi Secepat itu Aku Ya saat makan banyak celana jeans jadi tidak pas dipakai dalam waktu singkat Selain itu sebenarnya mau makan apapun perut saya cenderung cepat membesar Saya serius makanya saya jadi stres Pokoknya alasan saya depresi kali ini adalah rasa lapar Dan sebagian besar disebabkan oleh diet Saya tahu betul itu penyebabnya Soalnya saya tidak depresi saat menurunkan berat badan Berolahraga dan saat saya mengurangi porsi makan Tanpa harus merasa tersiksa Psikiater Saat itu tujuan Anda satu-satunya adalah diet Makanya Anda sampai ikut kem diet Tetapi sekarang Anda tidak bisa hidup seperti saat itu Daripada berpikir bahwa diet adalah penyebab satu-satunya depresi Anda Lebih baik mencoba berpikir jangka panjang Sepertinya tidur Anda harus disesuaikan sedikit dengan obat Karena Anda sampai bicara dalam tidur Aku Baik dok selain itu saya mencoba memutar otak Karena tidak ada yang ingin saya katakan Lalu saya terpikirkan sesuatu Beberapa waktu lalu ada seorang kenalan yang mengungkapkan Masa lalunya yang suram Saya tidak bisa menceritakannya kepada dokter Tapi intinya itu kisah yang luar biasa Saya tahu itu hal biasa dan banyak terjadi di sekitar saya Tapi sangat menyakitkan untuk mendengarnya secara langsung Tentu saja kita tidak perlu mencari alasan untuk semua masalah Tapi saya paham kenapa orang itu terus menderita secara mental Ngomong-ngomong saya tidak punya masa lalu yang mengerikan seperti itu Saya memang miskin Mengalami kekerasan rumah tangga yang parah Mendapat pelecehan emosional Dan punya hubungan yang buruk dengan kakak perempuan Tetapi sekarang saya sudah cukup bisa mengatasinya Dan berhubungan baik dengan keluarga Akan tetapi saya berpikir seperti ini Kenapa aku mengalami depresi meski tidak memiliki masa lalu yang dramatis Kenapa aku depresi? Dokter mungkin bosan karena saya mengatakan ini berkali-kali Saya penasaran kenapa trauma atau depresi saya lama sekali hilangnya Padahal saya tidak mengalami peristiwa yang luar biasa Bisikiater Jika Anda terus mencari penyebab atau jawaban dari depresi Anda Tentu saja yang terpikirkan oleh Anda adalah alasan atau peristiwa yang ekstrim Memang wajar bagi seseorang yang mengalami peristiwa buruk Untuk jadi tidak sehat Walau banyak juga orang yang berhasil mengatasinya dengan keberanian Sama seperti mereka sekarang kalau dipikir-pikir Peristiwa yang sehi alami pun bisa dianggap sebagai peristiwa yang ekstrim Dan luar biasa saat itu Saat umur segitu Anda sudah berhadapan dengan bahaya yang begitu besar Rasa takut dan berbagai macam pikiran Pasti menyelimuti Anda saat melihat ayah Anda memukuli ibu Anda Anda jadi terbiasa dengan ketidakberdayaan dalam diri Anda Yang tidak dapat melakukan apa-apa kala itu Lalu memutuskan bahwa Anda tidak boleh mengganggu perasaan keluarga Entah ayah, ibu maupun kakak perempuanmu Anda menekan hasrat yang ingin Anda lupakan Dan mungkin saja perasaan yang tidak dapat Anda ekspresikan tersebut Yang berperan menyeret Anda ke kondisi terburuk Aku, jadi karena itu saya memperhatikan pandangan orang lain Psikiater, mungkin saja begitu Mungkin juga karena keberadaan kakak perempuan Anda Aku, sebenarnya saya berpikir apakah saya tidak terlalu memaksakan diri Untuk menemukan alasan depresi Bagaimana ya, alasan lapar kan tidak ada Sama seperti rasa lapar, saya pikir Tidak apa-apa menerima kondisi saya apa adanya saat depresi Akhir-akhir ini saya menerima perasaan itu apa adanya Tetapi setelah mendengar tentang peristiwa yang memilukan hati itu Saya jadi memikirkannya lagi Sebenarnya apa yang sudah membuat saya depresi Dan kenapa saya sangat sensitif dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dekat Psikiater, perasaan yang dirasakan dan kejutan yang diterima oleh seseorang itu berbeda-beda Meski peristiwanya sama Peristiwa yang mengejutkan bagi kita bisa menjadi peristiwa yang tidak begitu penting bagi masyarakat Bagaimana suasana dan lingkungan budayanya Dan juga seberapa banyak peristiwa yang dianggap aneh atau tidak dalam suatu masyarakat Semua itu berpengaruh pada perbedaan respon kita dalam menghadapi sebuah peristiwa Alih-alih Anda sangat sensitif terhadap topik itu Yang Anda rasakan justru disebabkan oleh perhatian Anda terhadap kaum lemah Simpati Anda sebagai seorang wanita Anda juga merasakan perasaannya serupa terhadap anjing-anjing peliharaan kan Aku, benar juga Kali ini saat membaca buku Saya menemukan sebuah kalimat yang menarik Dalam buku berjudul Concerning Sam and Competency Eighth Step to Fearing the True You Karya Darlene Lancer Ada kalimat yang berbunyi Ini mungkin paradoks Semakin sedikit usaha yang dilakukan seseorang Untuk mendapat sesuatu dari pihak luar Semakin banyak yang akan didapatkannya Cara ini memang tidak wajar Tapi dengan cara itulah harga diri dan kebanggaan diperoleh Sambil membaca kalimat tersebut saya berpikir Saya selalu berusaha mendapatkan sesuatu dari pihak luar Saya terus mendambakan sesuatu Entah itu pengetahuan Ataupun kasih sayang Bahkan kadang harga diri Tetapi sesungguhnya Keinginan semacam itu pasti disebabkan oleh pemikiran Aku orang yang punya kekurangan kan Saya terus ingin memperbaiki diri Dan memperoleh lebih banyak hal baik Tetapi saya sedikit lelah karenanya Jadi saya berpikir Apakah akan lebih baik jika saya Menerima kekurangan saya apa adanya Di psikiater Tidak, janganlah Memandang diri sendiri secara negatif Anda selalu membuat standar yang ideal Diriku yang sempurna Di dalam diri Anda Dan berusaha menyesuaikan diri dengan standar itu Anda memaksa diri Mengharuskan diri memenuhi standar itu Bagaimanapun caranya Jangan berpikir bahwa diri Anda berkekurangan Anda perlu menikmati kelebihan Yang Anda miliki dibandingkan kekurangan Anda Aku, wah begitu ya Misalnya saya menetapkan Standar yang menurut saya Dimiliki oleh orang Dengan harga diri tinggi Dan menganggap hal itu sebagai jawaban yang tepat Saya pasti akan menyesuaikan diri Dengan mengikuti standar itu Kemudian saya akan mengikutinya secara ekstrim Maksud dokter begitu kan Psikiater, ya kecenderungan semacam itu Tentu sangat kuat pada diri Anda Aku, saya menetapkan Saya paham maksud dokter Tetapi menurut saya Sekarang saya sudah bisa Melibatkan kelebihan diri Saya memang masih lebih banyak Melihat kekurangan Tapi jika dulu Saya sama sekali tidak bisa Melihat kelebihan Dan bahkan Tidak memperhatikan itu Sekarang saya bisa Melihatnya dengan jelas Kadang saya juga merasakan Dan menikmati kelebihan itu Psikiater, benar kelihatannya begitu Aku, jadi saya benar-benar sudah lebih baik kan Psikiater, ya Anda terlihat lebih baik Nanti meski Anda menemukan kekurangan Sebaliknya Anda bisa melihat kelebihan Dan meluapkan kekurangan itu Dengan berpikir Walau begitu Aku masih punya sisi yang bagus Seperti ini Aku Terharu Terima kasih Satu hal lagi Saya sangat terobsesi Untuk tidak menjadi Arogan dan sombong Saya ingat saat masih kecil Saya pernah dikucilkan teman-teman Karena sombong Saat itu Saya adalah pusat perhatian Dan saya mencoba Melakukan apapun Yang saya inginkan Sesuka hati Karena teman-teman pasti akan mengikuti saya Dan memperlakukan saya dengan baik Sejenak saya terlena Kenangan saat itu memang menyakitkan Tetapi sebenarnya saya juga bersyukur Bisa dibilang peristiwa itu Sudah menyadarkan saya lebih awal Agar saya tidak arogan Sebenarnya saya sangat takut Pada orang-orang yang akan mengutuk Dan meninggalkan saya Saat saya berubah arogan Memang bagus Saya sadar lebih awal Tetapi saya jadi cenderung Terlalu rendah diri Setiap hari Saya selalu berkata seperti ini Kepada orang-orang di sekeliling saya Kalian harus mengingatkanku Kalau sepertinya aku berubah Setelah bukuku laris Nah Saya sempat menghadiri sebuah acara Karena permintaan kekasih saya Setelah acara itu selesai Tanpa sengaja Saya berbicara dengan kekasih saya Seolah meminta Agar dia memberitahu saya Jika saya berubah Jadi kekasih saya berkata Ada satu hal yang berubah Kemudian dia bercerita Saat saya marah Karena penyelenggara acara tersebut Tidak memberitahukan Rencana apapun Jadwal Waktu Dan sebagainya Sampai hari Sampai saya yang harus menghubungi mereka langsung Soalnya meski saya masih seorang karyawan Penerbit biasa Dan bukan penulis Hal semacam itu tetap akan menyinggung perasaan saya Jadi waktu itu saya melampiaskan amarah saya Sedikit kepada kekasih saya Dan kekasih saya mengira saat itu saya berpikir Beraninya mereka memperlakukanku seperti ini Psikiater Ah jadi kekasih anda berpikir Anda berubah Walau anda tidak merasa demikian Aku Ya makanya saya sangat terkejut Saya memberikan penjelasan Sambil menangis Bahwa saya tidak berubah Kekasih saya pun tahu Bahwa saya tidak berubah Dan ketika itu Dia hanya sekejap merasa saya berubah Katanya dia berkata seperti itu Karena saya yang memintanya Untuk mengingatkan saya Tapi bukan berarti saya benar-benar berubah Saya terus menangis sampai perasaan saya sedikit tenang Dan saya bisa berpikir Pastinya kekasih saya juga bisa merasakan saat saya marah Akan tetapi sebenarnya walau saya berkata Beritahu aku kalau menurutmu aku berubah Saya ingin mendengar bahwa saya tidak berubah Makanya saya sangat terkejut Setelah kira-kira satu jam berlalu Kami bicara lagi Saya bilang sepertinya saya tidak ingin mendengarkan kata-kata itu Setelah itu saya berpikir kembali Apa benar aku sudah berubah saat orang lain bilang aku berubah Lalu saya pun menyimpulkan Kalau memang saya tidak menyukai perubahan itu Saya hanya perlu intropeksi diri Dan memperbaiki diri saja kan Akan tetapi sebenarnya Perubahan itu apa Sampai-sampai saya merasa Itu seperti sambaran petir di langit yang cerah Saat itu saya berpikir Ah tentu saja Aku bisa saja berubah Jika orang-orang berkata aku sudah berubah Akanku perbaiki Pisi kiater Akan tetapi bukankah tidak berubah itu aneh Setelah melakukan berbagai hal dengan baik Dan membuat kesalahan Sehi yang menceritakan sisi anda yang berbeda Selama perawatan juga Sebuah perubahan kan Perubahan ke arah yang lebih baik Yang jelas Sehi diminta Untuk menghadiri acara itu Karena sekarang anda sudah terkenal Karena itu saat Sehi marah Karena berbagai hal Pihak menyelenggara akan memaklumi anda Dengan berpikir seperti ini Ah dia seorang penulis terkenal Pantas saja dia marah Aku Benar makanya saya membicarakan itu Dengan kekasih saya Saya bertanya kepadanya Kalau aku hanya seorang karyawan penerbit Reaksi penyelenggara saat aku marah Pasti cuma sekedar Oh dia tersinggung Tapi karena statusku sekarang penulis Apa mereka tidak akan berpikir seperti ini Ah jadi dia marah begitu Karena sekarang dia sudah menjadi penulis terkenal Saya selalu merasa khawatir Orang lain akan berpikir Apa sih Dia jadi aneh sekarang Padahal saya bersikap biasa-biasa saja Walau begitu Apa menurut anda Saya sudah menghadapi masalah ini dengan baik Psikiater Ya Anda sudah menghadapinya dengan baik Selain itu Apa yang anda sampaikan Tadi sangat bagus Menerima perubahan Dan memperbaikinya Jika perubahan itu Tidak anda sukai Aku Benar Kalau dulu Saya mendengarkan Pernyataan seperti itu Saya akan merasakan penolakan Sepenuhnya terhadap diri saya Saya akan berpikir Bahwa perubahan yang buruk itu Tidak dapat dipulihkan lagi Saya pasti berpikir Aku sudah terlanjur menjadi orang yang seperti ini Tidak akan bisa diubah lagi Aku akan dicap aneh Psikiater Anda tinggal memperbaiki perubahan tersebut Toh anda sendiri bilang Akan bisa berubah Apapun itu Anda sudah melakukan yang terbaik Aku Ya saya senang Karena sepertinya Saya terus membaik Hal-hal yang menegaskan perubahanku Aku pernah bersikap arogan Jadi aku tidak ingin menjadi arogan lagi Aku pernah besar kepala dan egois Jadi aku ingin rendah hati Dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain Jika sejak awal Aku tidak dilahirkan dengan hati yang baik Mungkinkah aku memperbaiki diri dan menjadi lebih baik Dengan belajar dari pengalaman sendiri Maupun orang lain Aku tahu cara untuk mengatasi kekosongan Karena pernah merasakan kekosongan Karena banyak mengalami depresi Aku bisa menemukan cara Agar tidak depresi Aku memaksa diriku berpikir Bahwa depresi tidak akan pernah datang lagi Meski aku selalu beranggapan Suatu saat nanti Depresi akan datang lagi secara alami Kalau toh tertekan Itu bukan depresi Minum obat Membaca buku Menangis Melihat ke bawah dari atap rumah Dan menyakiti diri sendiri Aku anggap bagian dari kebiasaan saja Dibandingkan menerima kekurangan diri Aku memutuskan untuk tidak memandang Negatif diriku sendiri Aku juga punya banyak sisi yang bercahaya Aku hanya menolak untuk melihatnya Sampai aku jadi frustasi Jika dulu aku hanya bermain-main Di bagian dunia yang sunyi Sekarang aku juga akan berlatih Untuk bermain dalam ruang hijau dan bercahaya Kini aku percaya Aku bisa melakukannya Bisa dibilang Semua ini adalah satu-satunya usahaku Untuk hidup di dunia Jadi penting bagiku Untuk mempercayainya terlebih dahulu Baik Bagian ini telah usai Terima kasih telah mendengarkan Sampai jumpa di bagian berikutnya Dari buku ini Terima kasih